Dikutip dari NPR, hal itu disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina. Penculikan wali kota Melitopol itu lantas diklasifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa dan protokol tambahan. Diketahui konvensi ini melarang penyanderaan warga sipil selama perang. Sementara itu Parlemen Ukraina, wali kota Ivan Fedorov ditahan oleh sekitar 10 orang. Yang penahanan itu dilakukan saat Fedorov berada di pusat kota. Aksi penculikan ini terekam dalam sebuah video. Diketahui video itu dibagikan oleh seorang pejabat senior di kantor Presiden Ukraina, Kirillov Timoshenko. Dalam rekaman itu menunjukkan seseorang yang dikatakan sebagai Ivan Fedorov dibawa pergi oleh sekelompok tentara bersenjata. Pasukan Rusia menaruh kantong plastik di kepala Fedorov ketika mereka menculiknya. Diduga wali kota tersebut diculik karena menolak bekerja sama dengan militer Rusia.